Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabar kalian? Miss Wati harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cipta dalam keadaan apapun, meski kalian harus di rumah saja. Hari ini Miss Wati ajak kalian untuk kita bersama-sama mendengarkan Morning Devotion. Sudah siap ya anak-anak? Morning Devotion pada hari ini terambil dari Kejadian 24 ayat ke-19 yang berbunyi demikian. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, Baiklah untuk unta-untamu kutimba air sampai semuanya puas minum. Anak-anak yang dikasih Tuhan, renungan pada hari ini berjudul Memberi Lebih. Anak-anak Miss Wati mau bertanya, Pernah tidak kalian diajak makan oleh mama atau papa di sebuah restoran? Di situ makanannya leset dan semuanya lengkap. Kalian bisa memilih apa saja yang kalian mau. Nah, kali ini suati bercerita tentang keluarga besar si Romi anak-anak. Mereka makan di sebuah restoran mewah. Mereka sangat bersuka cita. Sebelum makan, mereka juga berdoa bersama. Nah, saat mereka menyantap makanan itu, Si Romi melihat dari sebuah jendela dekat dengan posisi dia saat makan, Seorang pengemis di luar restoran tersebut. Pengemis itu seorang diri di depan restoran. Terlihat sangat lelah dan capat, Karena dia juga sudah tua rentah anak-anak. Romi melihat pengemis tua itu dengan hati merasa kasihan. Romi merasa iba, Karena dia melihat seorang pengemis tua sendiri di depan restoran tersebut. Kemudian, Romi memberanikan diri, Minta izin pada mamahnya untuk memberikan beberapa makanan Kepada pengemis tua itu. Ma, bolehkah aku memberikan makanan ini kepada pengemis tua yang ada di luar sana? Pertama, pinta Romi kepada mamahnya. Mama Romi melihat keluar jendela dan melihat seorang pengemis tua, Seperti yang dikatakan Romi. Baiklah Romi, kamu pergilah keluar, Berikan beberapa makanan ini kepada pengemis itu. Dan akhirnya Romi pun mengambil beberapa makanan dan disiapkan untuk pengemis tersebut. Romi pun berjalan keluar dan berhenti di dekat pengemis tua itu. Pak tua, maukah kau menerima makanan ini? Kata Romi. Terima kasih nak, terima kasih kau sudah memberikan makanan ini untukku. Tapi tunggu, aku akan memanggil anak-anakku dan cucuku untuk makan bersama aku. Anak-anak dikasih Tuhan, ternyata makanan yang diberikan oleh Romi tidak hanya cukup untuk pengemis tua itu. Karena makanan itu bisa dimakan oleh anak dan cucu pengemis tua tersebut. Bahkan, sisa makanan yang diberikan Romi bisa disimpan untuk makan di waktu berikutnya. Kata pak tua kepada Romi. Terima kasih anak, Tuhan memberkatimu. Baiklah pak tua, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus. Ingat kalian, cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi, karena Tuhan Yesus memberkati roti dan ikan tersebut, 5.000 orang dapat makan semuanya, bahkan makanan itu sisa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang kita berikan kepada orang di sekitar kita, kecil, besar, banyak atau sedikit. Mari, kita belajar untuk kita memberikan lebih. Lebih dari apa? Lebih dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena, Tuhan sudah memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Sehingga, kita juga mempunyai kewajiban membagikan berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikianlah morning devotion hari ini, anak-anak. Sebelum kalian berdoa dengan mama atau papa, kita naikkan satu pujian. Aku diberkati. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berkati malam. Aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berkati malam. Aku diberkati. Aku diberkati.